bagian kalau buat saya musik mulai aneh sesudah ada MTV kenapa karena musik terlalu lengkap udah ada visualnya udah ada musik itu mulai revolusi kan ya dulu kan musik tuh didengerin dan kita berfantasi sendiri kalau zaman tadi perjalanan Akang di dunia fotografi nah bener-bener berarti Akang bener-bener coba di dunia fotografi itu ikhlas dalam menjalani fotografinya nilai kesenangan lah lebih ya saya ikhlas ya tentu karena senang yang pasti dari fotografinya saya banyak belajar lebih banyak belajarnya ya kalau ini contoh aja kalau kita ke daerah itu waktu jaman kita jarang batu enggak ada Hai apa sih enggak ada Google apa kita nyari ke Wikipedia ini tempat kayak apa modal kita tuh salah satunya cuman ah buku Lonely Planet ada mak buku seri Lonely Planet jadi orang yang pernah kesana Nah itu tuh nggak mainstream saya sukanya tuh dia nggak mainstream dia tempat-tempat yang enggak ada di pariwisata depan pariwisata nah ada di dia salah satu riset kita tuh saya riset itu selain ini pustaka ya kan harus bisa pustaka dulu itu kita belajar itu dan cuman itu nih disini ada namanya pastor Anu temuin ini orangnya bisa cerita tentang apa Wah saya nyari itu sih kalau waktu di flores kalau itu masalah dapat apa-apa terpitu nampas pastor itu 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 apa namanya itu nah itu saya cari Oh teman-teman tadi sesapo cuman salah ada buka punya dia ahli itunya ahli tentang budaya itu gitu kita banyak mau ngobrol karena tokoh di daerah itu berarti dia tokoh budaya atau tokoh tentang dia anak antropolog nah itu kan belajar baik itu sal dari sekolah kan jadi dari dari memang kok minat dari minat praktek minat dan minat-minat saya kalau nggak berminat itu males males pisan jadinya dan tuh itu yang 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 Alhamdulillah gitu saya bisa belajar banyak ya bisa belajarlah buat saya sih banyak ya apalagi saya pernah sebetulnya motret tentang aksara aksara Dusantara perlu di museum perlu apa jadi itu selain ke lapangan dimana dimana sih Aksara ini masih dipakai jalan ke museum setempat ke orang-orang yang masih punya pusaka tentang tulisan-tulisan Nah gitu pernah kita bikin tentang itu tentang aksara tentang arsitektur belum sempat dicetak tapi sempat motet di beberapa tempat karena ini tempat pasti nanti harus di datangin lagi sama motetnya mumpung di sini saya suka motet real estate itu ini termasuk hobi juga motet real estate itu ya pasti mau hobi-hobi itu ya harusnya mungkin ini minat saya banyak-banyak sama banyak hal gitu kalau misalnya kita udah ngebahas teman-teman kita udah ngebahas tentang perjalanan atau jejak langkahnya Kang Pocang di dunia fotografi Nah yang Jaki penasaran sekarang exposure nama Kang Pocang itu kuat banget di dunia musik kita sekarang coba berpindah bidang atau berpindah kesenian dimana Kang Pocang itu exposure-nya lebih kuat jadi bilang lebih kuat dibanding Kang Pocang sebagai fotografer itu awalnya kenapa bisa kayak gitu kalau saya main musik tuh kejebur juga sih maksudnya lebih kalau dari fotografer saya lebih-lebih-lebih ingin deh karena yakini samping jalan sudah banyak hal itu kalau dari musik kan buat sendiri juga sih Nah itu saya bermusik dari sangat muda ya dari masih lulus SMP saya udah bermain musik kita bikin grup itu perjalanannya panjang nggak berhenti main musik sambil sekolah biasa hobi yang lebih berat hobi sih sebetulnya karena menyenangkan dan main musik-musik yang ya bukanlah musik umumlah nah kita waktu itu sama hari Rusli kita saya jadi sangat muda kita udah lebuh DKSB sebelum jauh oh saya masih muda banget lagi kapalnya DKSB jadi tahun oke lah di kayak ininya sudah kita main sama hari hari sama abad nah kita tahun 93 tuh saya udah bikin rekaman yang pertama namanya Filosofi Gang tahun 93 kita bikin PH dan aku dari sana udah deh banyak bikin utilitas musik saya terlibat di banyaknya album hari Rusli and the Gang tapi yang awalnya itu kita yang bikin Filosofi Gang itu tahun 93 kita kita bikin bikin album plat udah saya ini ceritanya loncat dulu ya album itu tuh udah sama udah setengah lupa deh karena orangnya temen ngeband saya waktu itu udah udah nggak ada Kang Hari udah nggak ada tinggal saya sama Indra nah tiga-apa tahun yang lalu si album itu tuh dicari lagi sama anak muda di Jakarta itu dibikin lagi karena dianggap itu musik yang paling progresif kita kan asal habis poho gitu ya ya udah ya terlibat lagi itu salah satunya dan selama ini tuh aktivitas saya di musik tuh nggak berhenti maksudnya selama motor-motret karena kan motornya sambil main musik sambil ada yang pengen motret lagi gitu ya apalagi udah keluar pas dari kantor lebih bebas lagi lebih bebas dan saya bikin beberapa aktivitas selain bikin band ya sudah lepas dari hari bukan lepas sih saya on off hari di hari tuh kapan dibutuhin saya ada di sana tahun-tahun sepertinya 80-an itu sambil kita bikin itu tuh ya saya bikin kayak jazz break saya bikin band lagi bikin aktif juga bikin kayak macam komunitas saya main aktif ya di main musik saya bikin komunitas jazz komunitas apa itu terus sampai sekarang itu jadi saya udah sampai sekarang saya disini aktif di bawang putih aktif di TV stage di TV jazz dan selalu gitu saya selibat di musik gitu sekarang nih lebih lebih aktif boleh berarti biangnya komunitas ya Kang Bocang itu sebabnya komunitas foto juga banyak inisiasi dari Kang Bocang ini diceritain juga komunitas musik pun bikin banyak bikin juga ya komunitas dan yayasan ini yayasan itu selalu saya aktif gitu karena saya seperti ekspedisi ya dari awal kita bikin jadi kita ngelamu naik bikin ini jadi rumah nusantara tuh ya kita kita sama-sama teman-teman kita membentuk nusantara orang-orang masih ada dan sangat aktif sampai sekarang tempatnya udah nggak ada di musik aktif musik di budaya-budaya ya rumah nusantara Wow termasuk musik kan tentu sangat termasuk fotografi termasuk apa jadi memang udah ada-ada rumah gitu kita selalu bikin rumah rumah kalau saya itu sama temen-temen selalu kayak di sini di ruang putih selalu kita coba bikin rumah buat semua aktivitas ya ada fotografi ada musik ada apa sastra di sini kan di sini kan itu kan tujuannya itu rumah seperti rumah santar cuma lebih skup kecil skup lebih kecil masih kecil mungkin disebutnya ya mungkin ke depannya bakal miniatur karena orang terlibat kan kita belum terbuka secara ini waktu kalau disana kita terbuka sampai setiap orang apapun mau politisi mau apa mau masuk sana tapi tidak sebagai apa sebagai manusia aja seperti di sini sama aja ini kalau punya frekuensi sama pasti oke di sini ya nyambung nyambung kalau enggak ya pasti ter terlepas aja gitu itu kemalam ya Iya dan nyaman tidak nyaman ya kalau komunitas kita bilangnya komunitas komunitas blues komunitas ruang putih dan ini untuk kita Alhamdulillah punya kang maki itu sebetulnya ada punya kang maki di Bandung itu 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 dan itu jadi jadi utang utang para pecinta blues pecinta harmonika nah itu nah nanti ada cerita lah tentang harmonika khusus ya maksudnya kesininya karena saya juga ke jeblos di sana sesudah kita bikin band-band saya tuh ada betuk arang sama Harry Rusli itu masih remaja terus ada geng of Harry Rusli ada Jack Salon lah ada Jack Daniels, Jack Daniels itu lebih serius alirannya? aliran just country gitu lah apa sih kayak ini kayak Dixieland gitu kita kita banyakan big-big band awal tuh dan tuh laku lagi hitunglah laku kita main laku sering main di panggung-panggung sering main di Bali di mana ya cukup laku tapi ya gitu kan anak sekolahan dia pas selesai sekolah lengit semua jadi mereka tuh ada ya serius belak sekolah punya kesibukan lain-lain sendiri gak serius sekolahnya tuh rata-rata anak ITB gitu udah lulus kan anak ITB kan gengsi mau nganggur jadi mau main band jadi nggak deh dia dikerja udah jadi orang biasa aja jadi wah jadi naolah nah itu tapi kita bikin lagi Jack Daniels lagi karena saya udah konsisten dimotret sama musik dua itu aja pokoknya kekeh ada Jack Daniels lagi itu sama Harry Julia nyambung nyambung sampai sekarang gitu yang di lombok itu sama di lombok main gimana sering lah main dan iya yang diceritain tadi di kontrak sebulan di Bali padahal saya tuh ditawarin motet dia bisa nggak waduh kayak kembali kek main pulang karena kalau main band kalau sebulan penuh tuh bosan karena mungkin nyanyi yang sama ya maksudnya ada-ada yang enggak engkau bahasanya ya aduh hilang nih ada yang hilang gitu itu pun secara finansial lumayan lah nah itu main di Seratong Seratong baru bikin dan udah disiapin tempat baru disiapin itu kan jadi kita banyak main sedikit malamnya siang berenang makwa pokoknya ngukulin tapi kan kelamaan kelamaan kan happy-happy nya terlalu lama terlalu lama jadi happy-happy jadi garing gitu awalnya sih kayak orang jarang jam jenung walah jadi pas ada tawaran itu wah pas pulang nggak boleh lagi nggak boleh berangkat dari kantor jadi fotografi sudah menjanjikan ya tapi musik pun menyenangkan dua-duanya menyenangkan dan berjalan lah nah tentang band mungkin karena lebih lama kayak dari kecil lah suka musik ya sampai sekarang tuh ini saya nggak banyak masuk masuk band jadi sekolah saya jadi main sama siapa sering ya sampai sekarang juga itu kalau bikin-bikin itu saya selalu jadi oke kita sebenarnya bikin serius itu sekarang kan saya sama sama Blue Libre bikin ya bikin di sini bikin di kamar ini itu sempat kita ikut festival di yang ke Jepang itu bukan? yang ke Jepang yang mati episode kemarin ngobrol ke Manila Filipin ke Filipin ya kemarinnya lumayan lah kita kalau rencana kemarin tuh 2-3 tahun lalu tuh ke festival blues di Katmandu tapi Katmandunya lebih gempa kan jadi festival itu hilang dan katanya kalau sebenarnya kalau nggak ada Corona itu mau jadi kegiatan tahunan di ruang putih ya sebenarnya keluar itu ngamen di luar itu kita diundang ke Belanda sebetulnya tahun kemarin nah kita flashback sedikit gini Kang apa yang membuat Kang Pocang mau menginisiasi atau ngejurung-jurung atau ngajakin Kang Maki untuk buat ruang putih gini kalau Kang Maki tuh orangnya konsisten orangnya konsisten kalau saya awalnya tuh kita karena Kang Maki dulu ngelola Concordia ya cafe ya ada rame itu rame kita bikin lah mandi blues awal blues kelahir 98 kembali lahir di Indonesia di Bandung mungkin di Indonesia ya kembali kembali diingatkan bahwa ayah musik blues itu tahun 98 sudah sudah apa Christmas tiap tiap Senin kita bikin terbentuk lah habis itu itu jalan kan saya juga di Rumah Santara nih jalan jalan selama ada musik selama ada itunya kan pasti bisa jalan pokoknya yang penting ada foto dan fotografi dan musik itu disana Kang Pocang mau ikut oh enggak juga bukan hanya itu gitu itu itu salah salah duanya ya salah duanya karena gini aktivitas selain dua itu kan banyak aktivitas yang nyangkutnya aku sosial budaya ya itu selalu saya menarik kayak kayak rencana kita nih dari Bandung Music Council kita saya termasuk kursus sana sama Kang Erlan segala tuh jadi kita mau bikin eksploratorium musik itu semacam museum Bandung kan dulu museum-museum musik kan cuman ada yang suasana tuh yang ada tuh di Malang itu itu gila tuh mereka modal sendiri segal sendiri independen nah kita juga mau coba bikin itu eksploratorium jadi buat dokumentasinya buat sambil eh perpucokannya atau segala tentang musik tentang musik karena dianggapnya apa gudang eksplorasi tuh di Bandung tapi ya sekarang kita ngeksplorasi secara lebih itu ceritanya nah kita lagi mempersiapkan itu yang sudah ada maksudnya bukan dukungan doa lah muridnya tipe barata ini sudah ada ini lah udah sounding minimal dukungan doa yang kemana kalau kenapa Kak milih Kang Maki dan memintakan Kang Maki untuk bikin ruang putih enggak karena potensinya potensial karena kesenangannya sama ya Kang Maki yang suka senang seni senang benda-benda seni senang musik dan kebetulan satu frekuensi gitu dan kalau ngobrol kan bisa sangat intens sama beliau tuh sangat intens sangat ngocol bisa sangat intens dan akhirnya kebentuk lah namanya ruang putih nah ruang putih tuh awalnya tuh sangat art art tuh ya pameran seni disini awalnya nih ruang putih tuh makanya namanya ruang putih disini banyak terlibat yang awal-awal tuh Kang Wawan Hussein terus pelukis-pelukis awalnya karena Kang Maki kan hubungnya sama interior ya iya iya Kang Maki dari interior nah ketemu lagi deh Kang Maki disini oke musik blues karena kita suka musik blues musik blues mandi blues tuh dari dari enggak ada yang nonton tapi main aja tiap konsisten berhentinya sama pandemi tuh udah berapa puluh tahun ya iya 2010 kata Kang Maki berhenti sama pandemi berhenti dulu itu konsisten tiap-tiap bulan satu satu hari minggu mandi blues nah makin kesini ngambah lagi musik Fox Fox iya kemarin itu memang ya kita suka sama seneng ini jadi satu magnet juga buat walkers walkers se-Indonesia bahkan tapi nyambung juga kalau kakak nyambung juga dengan suasana disini nyambung ini vibesnya cocok dianggapnya semua ini rumah mereka gitu jadi seneng sekali karena mereka juga ngasih energi kan iya ngasih energi bagus gitu kayak nah ini biasanya kalau tiap bulan ada tiga hari 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 ini tiap bulan kita ada tiga hari ada pameran sambil pameran terus sepuk ditutup sama blue sama mandi blue sekali minggu sabtu dari jumat biar suka ada bazar kecil itu menyenangkan kayak ada pendongeng pendongeng anak-anak pendongeng anak-anak itu kita mulai membentuk memang terutama saya saya seneng sekali bekerjasama sama anak-anak muda karena mereka punya energi dan merasa bukannya saya suatu untuk mengarah-ngarah enggak sama sekali enggak cuma saya suka mereka untuk serius lah mengerjai teman-teman muda itu untuk lebih serius lebih konsisten nah konsisten yang anak-anak jadi 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 kutu jadi apa enggak tahu ya cuma itu mah harus konsisten karena sangat berbakat anak-anak sekarang sangat dimudahkan sekarang jadi zaman saya mau denger lagu aja mau nyatut lagu aja denger dari pelat dari radio dari apapun seharusnya ndak sama 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 udah lengkap itu kan enggak saya ini nyangkut harmonika yang saya sukai bukan saya sukai ya saya 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 cintai lah 목 제 awalnya tuh saya pengen ada satu lagu Rolling Stone karena lamba band kita kan batu karang ngebawain Rolling Stone banyak, nah ada satu lagu yang main nih kok ini loh, harmonika kok bisa kayak begini, apa atau ngulik dari harmonika yang hero itu sampai dapat keluar bunyi ngelak, udah semuanya banyak bukan mas, ini waktu, belajar terus, belajar sendiri kan, udah berjalannya waktu dapatlah harmonika yang benernya buat main, nah ini harmonika Bruce baru bisa-bisa ngulik seorangan oleh kan ngobrol sama siapa, saya kesepian sekali mas, 6 menit nggak ada temen, tapi kalau ke toko nada akhirnya habis, siapa sih, gimana, orang siapa namanya, nggak tahu udah, nggak tenang, supaya ada temen ngobrol, sharing, kenapa, jalan waktu tuh mungkin 12 tahun lalu, 10 tahun lalu, saya mulai deh, ada ponakan saya suka, saya mulai nggak, bukan ngajar, ya ngajarlah, beberapa yang suka saya ajarin, ponakan-ponakan dulu, bikinnya komunitas komunika, mungkin bikin pengajian di sini, pengajian sebutnya, pengajian komunika, dan banyak yang udah jadi, jadi main komunitas salah satunya, Sarah, karena kan dia dari, 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 nongkrong di sini, ada Sarah, ada genta, ada banyak, dan mereka serius, saya serius, serius, saya memang, ya udah putus asa ada sih banyak, cuman gini, menariknya, ternyata pas ada, di Jakarta ada pecinta harmonika, itu konsisten, se-Indonesia itu aktif, harmonika online itu belum sungguh, nah yang mengharukannya, ya udah berapa waktu itu ada yang datang dari Pelembang, datang dari Lampung, kayak tadi malam, dua malam lalu ada yang dari, dari, dari Lampung, dari Jakarta, dari Garut, dari Dramayu, datang untuk, pengen, pengen belajar, bukan belajar ya, saya sih jadi, pengen ketemu, pengajar-ngajar, saya nggak suka ngajarin orang, cuman saya, saya ngasih, ngasih, siapa sih? Petua?- Ah, komo, sih? Mungkin lebih-lebih ke... Lebih ke matuh, ke sepuh? Enggak, 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 enggak. Jadi gini, kayak gini kan, kadang-kadang, oh iyo... sebagai gitu, bukan, bukan itu, cuman ngebangunin apa yang dia punya kok, cuman itu aja, apapun kalau ya punyanya sedikit ya enggak deh, tapi kalau ada ini, tapi kalau punya banyak aku sayang kalau cuman ngebangun itu ya disebut mengajar, bukan ngejar, mungkin saya lebih sharing, mendidik, mendidik sama mengajar, itu saya juga didikin ya, cuman apa yang saya punya, saya coba diajar, dia harus coba, coba bukan diajar, memang harus itu-itu, tapi coba deh ini, jadi dia sendiri yang dia bangun, Pak Raja, Radhi, yang punya karakter, itu yang saya suka, si fotografi pun sama gitu, sama, jadi saya tuh enggak deh, saya sok pintar ngejago, bro, bisa yuk, ngacar dia sok, orang teknis mah, fotografi, teknis mah seorang, cuman pengalaman yang saya ingin, jadi saya emang enggak terlalu pede untuk ngebrol tentang pohon, ya lah, udah, cuma orang yuk punya kesempatan sama, dan kita lebih, lebih apa sih, lebih sharing sih, sharing, tapi dia cocok atau enggak, dia kayak temen aja, jadi dia mah, mau dina silat mah, ngajar pun, nah itu langsung dojur gitu kan, akhirnya diajarnya, kalau, kalau di asram, di ngajar yoga gitu, diajarnya, padahal dia sambil belajar, kan, sebetulnya butuh panjang, nah itu, jadi, supaya ngehargain juga, proses, proses, apapun, mau, mau, bidang apapun sih, nah, di sini, kebetulan, kalau musik di ruang putih, itu banyak temen-temen yang memang musikalnya sangat, totalitas, bukan totalitas, maksudnya, bukan hanya totalitas, sangat berbakat, maksudnya, dia old soul gitu, apa yang saya suka, dia suka, old soul, apa yang dia, apa yang, eh, kenapa lu tahu lagu ini, padahal lu pasti masih kecil, ngulik ya, bener-bener ngulik, sampai, memang ada degetih gitu, bukan, nggak, nggak usah ngulik, memang udah ada, maksudnya ngulik nyari, ngulik kenapa, nggak, belum tentu, itu kan, itu karena, karena kecintaannya sama Endo, nah, jadi, di ruang putih itu, kebetulan, banyak yang itu, jadi, kita ngerasa keluarga, dan ternyata bukan kita aja, ada yang di luar, di Jakarta, di mana, mumpung, eh, sama, sama kesukaannya, paling udah ada sosmed ya, kita bisa, tak toko, di sini ada, komunikasi dulu, online, ya, bener-bener berarti, di ruang putih ini, akan banyak bikin pergerakan juga ya, ya, bareng-bareng temen-temen, ya, maksudnya, wah, coba, aku mau, mungkin, ya, bikin ide lah, atau gimana, pasti, beride dan bergerak berarti, ruang putih ini tempat bergerak, ya, tempat bermain lah, banyak yang bilang, ya, tempat bermain, ya, jadi di sini kayak, nanti kendergaten lah, jadi, memang kanak-kanaknya, gitu, udah, akang juga kalau kontak temen-temen di ruang putih, akangnya bungsu, si bungsu, si bungsu, si bungsu, jadi, eh, udah mau nggak mau, energi ini kan harus di, ini, harus di, dimanfaat, bukan dimanfaat, di, iya, harus dimanfaat, dimanfaat, energi-energi yang bagus-bagus, temen-temen tuh, maksudnya yang ketertarikannya sama hal-hal yang, apa sih, yang, yang positif ya, oh, di sini sangat, terasa positif, kesulitan, kesulitan, akang sendiri untuk ngebaur dengan generasi, now, apa, nggak ada masalah, sama sekali, nggak maksudnya, nggak ada masalah, gitu, nah, karena saya nggak menembatkan diri, jadi, enggak, jadi, kalaupun ada, nggak, 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 maka natural aja, kan ada yang, wah, dan nggak, nggak, nggak nutup, akang itu berarti, termasuk, karena, karena saya tepuk tangan, karena hebat juga, berarti, akang nggak nutup diri, bahwa akampun belajar dari gitarasi muda banyak itu kerennya dan bukannya ini supaya kita mengerti jaman, baca jaman harus mencuk bahasa suna mengkudungi gelan jaman maksudnya itu sadar gak disadari teman-teman saya yang aktif sama berbaur itu masih banyak, masih ada tapi banyaknya ada yang ngobrolin tentang dia aja, jaman iya, wah kurang mau lain gitu, jangan bahwa lama, kan banyak yang gitu jadi karena gak nangkap ayah manusia udah gitu-gitu aja gak ada rubah sebetulnya cuman adaptif gak bisa adaptasi ya kalau saya pikir itu yang yang gairahnya mungkin gairah, kata kalau gairah saya ingin saya untuk belajar terus ada karena di dunia yang terus berkembang memahami memahami fenomena ini terus jadi mengerti kita kenapa sih sekarang anak-anak sekarang begini-begini kalau gak paham sih bukan gak mencoba memahami kita jadi harus belajar juga pendekatannya gimana sih untuk anak jaman sekarang deket aja kalau saya sih sama sekali gak ada ini saya sama anak saya aja kayak temen kok kadang-kadang gak berapa gitu gak saya perempuan beda sekarang yang ya kitanya tadi udah kita ngebahas tentang dunia fotografi dan seninya seorang Kang Pocang kesulitan atau titik terberat Kang Pocang di saat menjalani dua dunia ini apa sih oh banyak tentu banyak tapi kalau itu suka dan suka bukan suka dan buka 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 mah banyak kayak contoh ya yang bikin bikin waktu itu sempat wah ribu hoge bisa sekali waktu ada ada foto yang belum lengkap di proyek buku pada itu waktu sendiri harus diulang kan pergi ke Jogja sama Solo gitu nah pas pulang pulangnya tuh wah kesulitan naik bus ya caneng-benang kosong memang kosong tidur di mobil tidurnya di ini begitu kita pulang naik bus pas pulang ke rumah tas kosong tau gak kamera saya hilang itu yang salah satu yang oh iya karena itu 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 pacul saya kan jadi kalau boleh di ini emak 6 lensa sempat 2 kamera dan datanya juga berarti ya itu alhamdulillah data tuh disini slide-slide disini yaudah yaudah diexpose tapi itu mau hilang jadi pas datang ke rumah tuh berat ini emak pas turun dari taksi bukok nah beratnya hampir sama, berjumpa saya mimpi, wow saya dirumah tidak bilang tapi berjumpa kumaya saya mimpi ini kan kalau Olympus ya mimpi dongeng-dongeng karena kamera di waj ada beberapa, cari lensanya kan sangat mati jadi ada lensa yang dapatnya dari Swabaya ada lensa yang dapatnya di luar pasti kan ada singkah satu kota gitu ya wah di airport aja nih asik pas pulang, disana gak jajat pas pulang jadi itu kebawah gitu tapi terus saya gak suka dia bilang, oh kakunya aduh gana aku mau puas orang itu kurang kayaknya, kurang kurang jahat ya anggap gitu lah, nyarekan saya lebih suka kalau orang itu ah mana tuh, orang jahat lebih suka ada orang daripada, oh kakunya oh jadi sedih sayangnya kalau makin keinget ya ada toko si ko sahale toko aduh sedih sayangnya tenang aja insya Allah ini, tapi karena saya belajar let it go ya jadi untuk melayani kenapa gantiin nih, sama lebih bagus sama kamera-kamera lebih bagus maksudnya wah apa yang saya bawa dulu dulu, nah itu kalau nyebut perangkat ya itu saya bawa perangkat olympus pegangan wah olympus saya itu ada beberapa lah karena resepnya itu yang konco terus ada ada juga kamera lain dan nikona gak dibawa terus akhirnya udah saya ganti agama dulu sementara baru jeng olympus ada 2-3 2 lagi yang gak kecuri di rumah jadi udah ganti perangkat aja tapi dari sana ini alhamdulillah gak sulit di dalam 2-3 bulan itu udah 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 kegantiin sama lebih satu-satu beli lampu beli apa walau makin ce ya oh iya bahas dendam tapi tapi yang pasti kegantiin dapet kamera mereka pasti itu jaman-jaman dapet murah ya mungkin mesti Allah ngawat dan saya itu memang salah satu pukulan juga sih kan itu dapat dapet dapet hecehnya dapet kesesapayah tapi ya belajar kelas ini ya itu kelas aja lah ada imangan barang gitu uyuhan kan yang mana hirup gitu maksudnya tuh si film masih bisa iya itu sih yang paling ngeri kalau data malahan lebih mahal lagi 7-8 roll waktu itu tidak cuma semalam di sana udah pulang lagi beberapa ini tempat yang kelewat aduh iya kadang nambah itu tuh aduh tebih alhamdulillah ditanya alhamdulillah bisa ulah tukar makanya alhamdulillah gitu tapi ini yang deket gitu ya memang kalau jauh mungkin sana lebih patah hati lagi iya usah pengorbanannya lebih gede lagi wih sekarang sekarang itu yang terberat pas di enggak salah satu ya udah jadi bukannya ini ya ya kekonyolan mah banyak kekonyolan 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 itu itu termasuk dianggap humor aja ya tapi yang salah satu yang mamang adu ya pacul gitu itu terus ya kalau bang saya lihat hasil cetak di bukunya saya percawa itu enggak terlalu bagus cuman kalau secara informasi dapat tapi harusnya di dalam diri mah ini bisa lebih lagi karena gini waktu itu buat mau dicetaknya di Perancis sesuanya tapi itu udah kita beli beli alat cetak tetap bagus like operator yang awam ya di sekolah lain di Australia tapi aduh pengalaman yang berbicara dan bukan itu kan itu orangnya sebetulnya alat mau apa juga jadi beli alat baru alat cetak baru men behind the gun tetap apapun juga jadi kita datang ke sana ngontrol ngontrol slide udah udah terus terus dia hasilnya balok jadi nggak sesuai lah sama yang diharapkan jauh sama sama aku tuasnya kalau Kang Poceng berangkat dari bidang seni dua bidang seni fotografi dan musik dan jadi kita walaupun Kang Poceng di lingkungan keluarga musik juga kan suka musik suka musik tapi gimana sih Kang Poceng meyakinkan di saat keluar kerja di lingkungan rumah ya terutama bahwa saya akan hidup dan hidup dari dunia seni ini enggak kan pengawasan kita tuh sampai kita lulus SMA lah masih ya tapi pas habis itu kan kita dianggapnya dewasa di rumah tuh kebetulan lebih demokratis lah awalnya ya kebetulan adik saya lebih maju lah dua-duanya udah wow orang sekolahan bener ya kalau saya yang tapi saya punya profesi sendiri kayak bilang beda aja nikmannya nilainya beda maksud? enggak maksudnya kan ini alat ukurnya iya alat ukur bakal beda tiap orang suksesnya orang itu beda-beda karena saya dari dulu juga rada rada ya kemarau ini juga mungkin kepengaruh baca-baca ya jadi dulu tuh saya lagi jaman-jaman lulus SMA itu baca buku ayah Ivan Illich di School of Society jadi lepas dari kelas iya saya sangat terhini sama sama itu tuh jadi kalau sekarang udah biasa kan udah biasa kan dulu bahkan itu sesuatu yang memang butuh kebenaran aja saya nggak serius sekolah tuh kuliah-kuliah nih pengen pindah ini saya paling gajun sekolah nggak-nggak selesai jadi kalau saya suku keempat tapi nggak 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 kelar tengah-tengah lupa psikologi ya akhirnya udah deh saya coba semua sekolah dia karya filsafat tapi nggak boleh karena mesti ke salah tiga wah udahlah memang ngasihnya bukan ke sana karena saya suka baca itu tapi ya akhirnya mau deh dan alhamdulillah musti Allah udah ngasih jalanan maksudnya kita harus bersyukur apa yang kita ini udah didapat sekarang udah dapat dan apa yang kita jalanin lah jalanan masing-masing ini kalau temen-temen saya nge-band jek dina seawal mah udah sekolah aman dan terusin karirnya sekolah di luar apa-apa ada yang memang pas jek dina ke sini yang kedua nih ada yang satu yang unfat juga dia udah ya Haji Saka sih ibunya saya mau main band enggak jadi dulu itu bisa nanayan tapi pas jaman angkatan pertama enggak tapi sekarang mereka udah pada jadi orang wah balas dendang kebeli yang gue pengen alat apa kebeli semua studio kecil kebeli karena dulu tapi ya main band udah ripuh tapi disininya masih dulu masih jaman heyday jadi nah kalau saya kebetulan kalau di musik zaman dulu itu sangat berarti buat saya tapi enggak sekarang mah harus ada kalau di musik harus ya sekarang mesti gue yang saya bawain lagu dulu tapi dengan energi sekarang karena saya main sama anak muda gitu setuju setuju karena kan kalau temen-temen lama tuh dia selalu inget sama masa jaya ya masa jaya itu memang dulu memang luar biasa lah tahun 70an tuh musik itu luar biasa susah untuk dibuang karena itu itu belajar banyak saya dari style musik zaman itu tetap musik tuh sesuatu yang memang buat saya sih art ya musik zaman itu yang coba dilihat gak tau mungkin subjektif saya karena waktu itu sih orang tuh nampilin visual tuh hanya bisa di cover dan dan kualitas cover sama kualitas musik tuh sejajar kayak sejajar sama siapa sih yes itu artis-artis hebat itu yang yang karena waktu itu kan visual gak kayak sekarang bisa apa dan bagus sekarang juga cuman banyak kalau dulu kan pencetusnya mereka the beatles bikin apa iya bikin foto kayak gimana foto kayak apa di kalau jadi legend ya kayak sekarang covernya yang lagi jalan di zebra cross aja bener-bener semuanya ya salah satunya itu ada yang digarap secara secara ini kayak underworld bikin buat rolling stone yang pakai itu slating slating sama apa sih lidah itu kan bikin Andi Warho itu kan jadi sejak itu jadi mereka pakai itu jadi dua-duanya bisa dinikmati cover itu bukan hanya pelengkap lagi bener-bener satu bagian bukan iya satu jadi satu bagian kalau buat saya musik mulai aneh sesudah ada MTV kenapa karena musik terlalu lengkap udah ada visualnya udah ada musik itu mulai revolusi kan jadi dulu kan musik itu didengerin dan kita berfantasi sendiri kalau zaman itu barangkali ini juga ya theater of mind theater of mind jadi kita apetisiasinya masuk banget udah dilihat jadi kayak foto dijudulin lagi gitu nah itu itu yang bikin oke mulai ada bukan rusak tapi udah ada ini baru mungkin yang gaya baru harus pindah juga nah sekarang yang Jackie pengen tanya itu eh Kang Pochang sekarang ngerasa udah puas belum belum dengan apa yang dilakuin sama Kang Pochang enggak sab 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 saya kan berencana udah coba beberapa kali saya nggak puas dan mau bikin buku fotografi saya terus album saya belum kelar album solo saya apa musik apa musik masih buka namanya musik saya bikin buku fotografi atau satu yang paling kali tentu ya dan itu itu lagi dikelarin itu mudah-mudahan karena saya sama ini sama ya banyak ada juga yang broken dreams gitu banyak saya bikin ini bikin apa tapi mungkin bukan bukan buat saya dan saya harus 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 memang harus menerima gitu ya maksudnya gitu-gitu banyak juga sih yang yang nggak ter apa ter bukan terbengkale terbatalkan ya nggak bisa kalau yang saya nggak bisa ungkap cuman ya quite quite tapi saya kan nggak boleh urun kan nggak boleh terpaku bisa itu tentang itu juga tentang perjalanan sebetulnya cuman ya perjalanan ini saya mulai dengan kayak gini perjalanan tetang perjalanan saya dengan ngobrol dengan apa kemudahan ini juga ada seenggaknya bisa didengerin dan ada inspirasi lah bisa bukan inspirasi karena saya juga dapat inspirasi dari banyak orang dan banyak idola-idola saya yang memang wah ini orang ya jadi orang yang paling sederhana sampai orang yang kelihatannya hebat itu mereka punya kelebihan dan saya menjadi inspirasi buat saya karena yang pasti saya nggak nggak punya karena kenapa sih saya baru kepikir kenapa saya kecemplungnya di dunia musik saya nggak ada ambisi sebetulnya jadi now jadi start jadi sesuatu tapi karena saya mungkin didinyau aja jadi dan jadi jadi nggak ada kayak tahun 2020 2021 tiba-tiba target nggak ada target pandemi kok pasti saya bikin festival kan tiap tahun festival jazz itu tiga hari festival jazz itu udah jalanin musik ke-7 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 kali kalau sekarang Desember kita mau bikin lagi itu karya kita lah itu yang terakhir pesan atau saran untuk temen-temen yang nonton atau generasi muda atau siapapun yang nonton ini yang pengen sama-sama terjun di dunia seperti akad sharing aja sharing kalau kalau mungkin setiap orang berbeda pendekatannya cuma kalau sarannya itu nikmati proses itu penting dan setiap langkah itu itu proses yang harus dinikmatin sementara keberhasilan itu menurut saya bonus apa angkapan itu plus plus bukan berarti atau mungkin saya kurang ego drive kurang drive tapi enggak jalan nikmatin insya Allah ketemu sendiri ketemu sendiri karena kalau sekarang pilih jaman sekarang kan si persaingan atau apapun demikian keras sekarang yang hebat besok enggak sekarang yang nggak hebat besok iya sekolah itu sangat keras jadi kalau kalau kita coba jalan yang memang bukan aman ya jalan yang lebih lebih dicoba dipermulus itu pun bisa kita harus menghargai orang kita menghargai diri sendiri terutamanya kita menghargai diri sendiri dan kita bisa karena setiap orang pasti punya kelebihan punya keina punya kelebihan dan drive itu penting semanget kurang kali ya nah teman-teman alhamdulillah alhamdulillah bener-bener banyak banget ilmu yang saya dapat pribadi saya aja banyak banget dapat ilmu yang perjalanan Kang Pocang itu banyak banget ya dari berbagai macam gitu ribu nah untuk episode kali ini dengan resumber kita Kang Pocang untuk mari berkenalan episode kali ini cukup dulu sampai ketemu di resumber berikutnya dadah terima kasih Kang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih